Ayah David Ozora, tantang kader PSI Doni Wiguna, seharusnya Agiha dituntut 12 tahun penjara. Jonatan Latumahida merasa geram dan murga, terutama kepada sosok Doni Wiguga, yang diketahui merupakan salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia. Dilansin dari Tribun Sumsel, diketahui jika Doni Wiguna, dengan belak-belakan menyebut bahwa Agiha merupakan objek birahi dari David Ozora, putra Jonatan Latumahida. Jonatan Latumahida yang mengetahui hal tersebut lantas memberikan reaksi tak terduga dengan menantang Doni Wiguna. Bukti omongannya dilansir dari akun Twitter pada Kamis 6 April 2023. Dalam cuitannya, Jonatan Latumahida menanggapi pertanyaan dari Doni Wiguna yang seolah membela Agiha dalam kasus pengenayaan David. Menurut Doni Wiguna, sosok Agiha dilecehkan karena dijadikan suai objek birahi dari David Ozora. Sehingga, Doni Wiguna mempertanyakan soal hukuman Agiha yang diminta pihak David agar diputuskan secara maksimal. Menanggapi hal tersebut, Jonatan Latumahida lantas melupakan amarannya. Jonatan Latumahida sontak membawakan kelakuan Agiha yang justru sering menggoda David. Bahkan saat itu disebutkan jika Agiha masih terus mencoba menghubungi David meski hubungan kedua yang sudah berakhir. Sehingga Jonatan Latumahida kini meminta Doni Wiguna untuk mempertanggungjawabkan omongannya meskipun terbukti bersalah. Pasalnya, Jonatan Latumahida yakin dan memiliki bukti jika David tak bersalah. Ayah David Ozora, Jonatan Latumahida juga tidak terima mantan kekasih Mario Dandi Satrio Agiha dituntut 4 tahun penjara. Agiha merupakan anak yang berkonflik dengan hukum setelah teribat dalam kasus Mario Dandi. Dia ditetapkan tersangka oleh Paul Damitul Jaya bersama Mario Dandi dan Sains Lukas. Bahkan, Jonatan Latumahida menyebut jika Agiha seharusnya dijatuhkan maksimal 12 tahun hukuman penjara mengingat masa depan David yang terancam setelah jendera akibat pengendalian dari Mario Dandi dilansi dari akun Twitternya, Kamis 6 April 2023. Diketahui Agiha merupakan tersangka pertama yang menjalani persidangan. Jaksa penonton umum kejari Jakarta Selatan menonton Agiha dengan bidana penjara selama 4 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!